Taman Bacaan ini saya dirikan sebagai wujud sumbangsi saya untuk umat, untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia. Ini berangkat dari sebuah kegelisahan sosial karena tingkat pendidikan masyarakat di desa Sukaluyu, Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor, 81 persennya adalah SD, 9 persennya di SMP. Nah, atas kegelisahan itu, maka saya mengubah yang tadinya rumah itu garasi mobil, kita jadikan rak-rak buku, dan kita ubah supaya anak-anak punya kebiasaan membaca buku, tujuannya mengubah mindset mereka supaya tidak mudah putus sekolah, sehingga bisa lanjut sampai minimal SMA. Taman Bacaan ini saya dirikan sebagai wujud sumbangsi saya untuk umat, untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia, supaya anak-anak yang saat ini hidup di era digital bisa menyeimbangkan kehidupan digitalnya, main gawai, nonton TV, dan sebagainya dengan kebiasaan atau perilaku membaca buku. Kelebihan Taman Bacaan Masyarakat Lentera Pustaka adalah dari tata kelolaknya, karena saya menerapkan model sendiri namanya TBM Eduteman, memadukan edukasi dan entertainment. Kita ada di sini namanya senam literasi, ada doa literasi, kalau baca juga harus bersuara, bahkan kita punya event bulanan, sebulan satu kali, itu menghadirkan tamu dari luar, tujuannya untuk memotivasi anak-anak supaya rajin membaca. termasuk ada jajanan gratis, kita berikan kupon setiap anak 3.000 rupiah dan mereka ngantri jajan. Itu salah satunya yang menyebabkan kita ini masih bisa bertahan. Dulu waktu kita buka, di sini 14 anak saja. Sekarang sudah tercover 140 anak yang asalnya dari 3 desa. Sekarang ini kita sudah punya 2 cabang. Satu di Dramaga Bogor, itu dikelola oleh mahasiswa. Kemudian satu lagi di Cijulang, masih di wilayah Bogor, juga itu dikelola oleh warga sekitar. Terus terang pada hari ini saya mendapatkan request dari pegiat literasi, satu itu ada di Maluku Baratdaya, kedua di NB, dan yang ketiga di Buru Selatan. Sederhana saja, ubah niat baik jadi aksi nyata. Karena sekarang sudah banyak orang yang berniat untuk baik, tapi tidak direalisasikan. Mereka boleh miskin, mungkin mereka boleh bodoh, mungkin mereka juga tidak punya kesempatan besar, tapi kalau mereka menatap masa depannya dengan optimis, paling tidak mereka bisa jadi lebih berdaya nanti. Dan ke depannya, ini adalah harapannya kolaborasi ini bisa berjalan terus dalam rangka meningkatkan kegemaran baca anak Indonesia, termasuk juga gerakan literasi. Terima kasih. Terima kasih.